Hai guys, ketemu lagi bareng gue Ali Ahmad di acara paling seru, paling geceh abut ini. Apalagi kalau bukan ramalan bintang. Gak kayak biasanya, kemarin udah di hotel-hotel mewah gitu ya kan ya, dibalikin lagi ke dalam studio, ya kan? Dan ini studio baru lagi, rumah baru lagi. Dan kayak lo bisa liat, even gue aja ngerasa ini ganggu banget buat gue. Tiba-tiba settingnya diginiin sama orang-orang ini, gue gak ngerti lagi. Kayak my cuteness overload. Semoga kalian suka, pokoknya aku dan tim aku akan melakukan yang terbaik supaya kalian tetap stay tune di ramalan bintang. Nah, berhubung kali ini kita mau bahas soal cancer yang gue tau ya, dan yang sedang gue alami alah. Nah, tapi maksudnya cancer ini merupakan salah satu zodiac yang paling susah move on. Kali ini kita akan bahas tips move on buat orang-orang cancer. Check this out. Yang pertama, bagi orang-orang cancer sebenernya mereka adalah, seperti gue bilang tadi di atas, bahwa mereka adalah orang-orang yang susah move on, ya kan? Mereka itu terkenal sebagai zodiac yang sensitif, walaupun kemudian kayak lo bisa liat kayak di depan lo, mungkin dia adalah orang yang paling tegar, sekuat batu karang, tapi sebenernya di belakang lo semua, dia adalah zodiac yang paling rapuh, seperti reginang. Kayak misalnya kalau udah punya masalah soal relationship, segala macem gitu, udah diputusin, ditinggalin. Untuk urusan move on, dia paling susah. Cuman tips dari gue adalah, tahu tenggat waktunya sampai kapan. Kayak lo punya deadline untuk move on. Walaupun sebenernya dalam hati lo, lo tuh gak bisa yang kayak, oke, gue gak bisa dijatahin nih move on-nya gitu. Kayak gue butuh waktu selamanya kalau perlu, kalau untuk gue move on. Tapi ujung-ujungnya, lo gak akan pernah move on sampai kapanpun. So, suggest gue adalah, lo kasih deadline untuk move on. Jadi ya, jangan cuma klien doang lo kasih deadline, tapi diri lo juga harus kasih deadline ya. Karena kalau enggak, uh, molor semuanya. Urusan move on ini urusan yang cukup fatal, karena bisa berakibat ke satu dan lain hal, apalagi sama si cancer gitu ya. Jadi kayak set waktu sampai kapan lo harus bersedih, dan selanjutnya lo harus moving forward. Ya, yang kedua, menghilang. Faktanya adalah bahwa cancer pada saat akhirnya dia ngerasa dia harus move on, dia akan menarik diri dari peredaran. Kalau gue biasa bilang pelangi cuy, bukan red baunya, bukan berwarnanya, tapi pelan-pelan ngilang, yaitu cancer. Sebenernya akhirnya kalau misalnya dilihat dari sisi sebagai pasangan yang kemudian ditinggalin sama dia, itu nyebelin. Orang-orang yang pelan-pelan ngilang itu emang nyebelin gitu. Tapi ternyata untuk urusan cancer, pelangi itu merupakan cara yang paling efektif untuk menyembuhkan diri. Yang paling gak enaknya lagi ya, maksudnya cancer ini emang pelangi itu nih, kan ya, pelan-pelan ilang. Tapi tiba-tiba dia bisa datang lagi, tapi kagak diundang cuy. Ini kan hati kan ya, bukan dufan gitu. Maksudnya ngerti gak sih? Itu kan hati kan ya, bukan dufan gitu. Maksudnya ngerti gak sih? Oke guys, yang berikutnya, yang bisa menjadi obat move on-nya si cancer itu adalah harta yang paling berharga adalah rumah saya gitu. Keluarga. Jadi keluarga dan sahabat itu merupakan harta yang paling berharga bagi para cancer pada saat dia dalam proses move on. Cancer itu butuh support system intinya. Support system yang paling dia cari adalah yang pertama, bullshit kalau dibilang keluarga, yang pertama itu sahabatnya dulu. Yang kedua baru keluarga. Jadi harta yang paling berharga itu adalah sahabat lu sebenernya. Walaupun digamparin mulu, minta duit mulu, telat mulu, ya itu harta lu yang paling berharga. Dan itu yang paling berguna buat cancer dalam proses move on. Oke guys, yang terakhir ya tipsnya adalah tanamkan dalam diri bahwa time will heal everything. Lagi tadi sepertinya gue sempet bahas di awal, pokoknya intinya dari situ adalah sebenarnya yang cancer butuhkan adalah waktu. Waktu akan menyembuhkan semuanya. Iya memang, waktu akan menyembuhkan semuanya. Cuman, please note it, kalau lu juga mesti punya deadline buat diri lu. Balik lagi tuh kan, tadi bahasan gue nomor satu, bahwa waktu iya, lu butuh waktu, tapi jangan lupa gitu. Lu punya deadline. Jangan terus-terusan lu tenggelam. Karena memang cancer ini punya chance banget untuk terlalu tenggelam dalam kesedihannya gitu ya. Tapi kan tadi tiga di atas itu udah menunjukkan atau udah mungkin bisa membantu lu untuk move on. Dulu gue pernah belajar ya, gue pernah dikasih tau gitu ya. Kalau misalnya lu mau melakukan sesuatu, itu rumusnya ada empat huruf. Duit, doa, berusaha, berikhtiar, dan tawakal. Nah, itu. Jadi lu serahkan sama waktu, iya memang lu butuh waktu, tapi lu harus berikhtiar dulu. Lu harus usaha dulu. Lu harus berdoa juga untuk support itu semua. Makanya gue bilang, paling penting rumusnya doa, usaha, ikhtiar, sama tawakal. Kalau gak ada usaha juga semua gak bakal jalan, oke? Oke guys, segitu dulu. Mudah-mudahan tips yang gue berikan yang empat tadi itu berguna buat lu gitu ya. Para cancer yang lagi mau move on dari apapun itu. Tapi tetap sih, bagi gue highlightnya pelangi itu ganggu ya. biar lu tahu orang-orang cancer. Buat gue, itu ganggu. Anyway, sampai ketemu lagi sama gue, tetap di acara Ramalan Bintang. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau misalnya ada komen, atau ada apa, silahkan di-summit di bawah sini. Jangan lupa, yang pasti lu subscribe channel YouTube Ramalan Bintang. See ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax